BNP Kepulauan Riau memberikan pelatihan khusus kepada seluruh perwakilan PIC dari seluruh OPD tingkat 1 dan OPD tingkat 2 yang dilaksanakan pada hari Kamis 20 Desember 2018 di Harmony One Hotel. Richard Nenggolan selaku kepala BNP Kepri menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah salah satu kegiatan dalam rangka penyusunan rencana aksi nasional dalam pencegahan pemberantasan bahaya narkoba sekaligus memberikan pelatihan kepada PIC dari setiap perwakilan OPD tingkat 1 dan tingkat 2. Kegiatan hari ini kita laksanakan adalah dalam rangka penyusunan rencana aksi nasional pencegahan pemberantasan penyaluran peran peredan gelap narkoba yang mana hari ini kita melakukan pelatihan kepada PIC yang ditunjuk oleh OPD dan pemerintah daerah di Kepulauan Riau. Jadi OPD pemerintah daerah tingkat 1 dan pemerintah 2. Jadi hari ini PIC-nya kita latih untuk dapat nanti melaporkan aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh masing-masing OPD. Richard Nenggolan berharap setiap pemerintah daerah yang ada di Kepulauan Riau dapat saling bekerja sama memberantas narkoba karena setiap data yang diberikan oleh OPD akan termonitor secara langsung ke ahli staf kepresidenan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.